Sahabat Alam, Trappling adalah bagian dari kegiatan outdoor dan Trappling memang sangat menyenangkan mungkin untuk sahabat alam yang biasanya Trappling di Indonesia, barang yang sahabat alam bawa hanya perlengkapan biasa meskipun lupa bawa perlengkapan masih bisa ambil barangnya atau minta tolong teman untuk kirimkan barang yang dibutuhkan nah, bagaimana kalau Trappling ke luar negeri? Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat Alam, kembali bersama saya Udy Agusman di GAP Channel buat sahabat alam yang gemar dan suka Trappling Trappling memang sangat menyenangkan mungkin untuk sahabat alam yang biasanya Trappling di dalam negeri di Indonesia, barang-barang yang sahabat alam bawa hanya perlengkapan biasa bahkan terkadang itu pun sering lupa bahwa perlengkapan masih bisa ambil barangnya atau minta tolong kepada sahabat alam lainnya untuk minta tolong dikirimkan barang yang dibutuhkan nah, bagaimana kalau untuk Trappling ke luar negeri? pasti ribet sekali pasti ribet kalau ada perlengkapan yang lupa dibawa mau balik lagi juga bagaimana? pasti budgetnya juga berlipat belum urusan-urusan dokumen lainnya pasti banyak budget keluar cuma-cuma termasuk di etiket pesawat dan sebagainya yang ada liburan sahabat alam terhalang di video materi kali ini saya akan membangkitkan 10 tip Trappling ke luar negeri nah ini wajib untuk traveler sahabat alam yang masih pemula tip yang pertama adalah bawa dokumen lengkap yang paling penting adalah sahabat alam bawa dokumen lengkap antara lain adalah KTP kartu tanda penduduk paspor, visa, dan dokumen lengkap lainnya untuk mempermudah sahabat alam saat berada di luar negeri kartu tanda penduduk ini buat jaga-jaga saat sahabat alam ingin check-in pesawat untuk domestik maksudnya untuk sahabat alam check-in pesawat masih di Indonesia sedangkan paspor ini untuk sahabat alam yang ingin bepergian jauh ke luar negeri jangan sampai lupa untuk dokumen lainnya pastikan bawa kartu asuransi sahabat alam karena hal ini dibutuhkan saat terjadi hal-hal yang tidak inginkan saat traveling sebelum ditiket pastikan sahabat alam sudah membuat paspor tiga bulan sebelum berangkat agar tidak mepet dan pastikan membuat pisar untuk memudahkan sahabat alam berbelanja tip kedua tukarkan uang maksudnya adalah untuk sahabat alam yang ingin traveling jauh pastikan sudah menukarkan uang rupiah sahabat alam di money changer lokal saat sebelum berangkat ke luar negeri jangan tukarkan uang saat di bandara karena pasti akan lebih mahal penukaran nilai kursnya misalnya sahabat alam ingin ke Singapura maka bawalah dolar jika ingin ke Malaysia maka tukarkan uang rupiah dengan ringgit atau dolar Singapura buatlah detail itinerari sebelum traveling hal ini sangat penting untuk sahabat alam yang ingin traveling karena ini akan memperlukan sahabat alam saat di luar negeri sebelum mempergian sahabat alam harus tahu hotel apa yang cocok untuk sahabat alam tempat wisata apa yang wajib sahabat alam kunjungi saat di luar negeri atau memang dari awal sahabat alam akan melakukan pendakian gunung di suatu negara tetap saja sahabat alam harus membuat detail itineri sebelum berangkat traveling termasuk transportasi kereta dan kendaraan lainnya yang harus sahabat alam naiki saat berada di sana semua informasi referensi itu akan menjadi sahabat alam mudah membuat detail itineri dan pastikan sahabat alam membaca beberapa artikel dari backpacker yang tersedia di google dan web gotrepeli biasanya di luar negeri banyak penjelasan mengenai backpacker yang sudah menjelajahi indahnya wisata di luar negeri dan biasanya lengkap dan masuk dengan penginapannya yang murah apa transportasi apa yang bisa sahabat alam gunakan saat berada di luar negeri dan pastinya wisata apa yang keren wajib sahabat alam kunjungi saat berada di negara tersebut tip keempat adalah beli tiket jauh-jauh hari kenapa saya bilang beli tiket jauh-jauh hari hal ini sangat penting agar sahabat alam bisa mencari tiket promo yang membuat budget sahabat alam lebih murah dan pastinya hemat nah akan lebih baik lagi kalau membeli tiket jauh-jauh hari 6 bulan sebelum berangkat karena jauh-jauh hari bisa sahabat alam mencari promo atau mendapatkan promo murah dalam waktu 6 bulan sekaligus bisa mengatur waktu yang pas untuk berlibur tip yang kelima pesan hotel dari Indonesia sebelum berangkat berlibur hal ini juga penting sahabat alam untuk sahabat alam yang ingin terapaling ke luar negeri karena agar sahabat alam tidak kesusahan mencari penginapan saat berada di sana artinya adalah sahabat alam harus walking dari Indonesia kenapa semuanya pasti sudah mudah karena sebelumnya sahabat alam juga sudah mendapat informasi referensi hotel-hotel yang bisa sahabat alam pilih di samping itu dengan musan hotel dari Indonesia sebelum berangkat kita kan belum tahu jalur jalan dan harus kemana memilih transportasi apa sekalipun kita sudah membuat jadwal itinari termasuk memilih pesawat jika semuanya sudah di booking semenjak dari Indonesia sebelum berangkat itu akan lebih baik pastinya ini juga akan memudah karena jangan sampai sahabat alam sudah pasti kita belum tahu belum begitu tahu jalan dan informasi hotel apa saja yang ada di sana nah terbayangkan saat di negeri orang cari penginapan mencari referensi di handphone terus internet nyalelet atau kuota paketan habis pasti akan merepotkan pasti sahabat alam akan bingung maka dari itu pesanlah hotel dari semenjak kita sebelum berangkat agar sampai di bandara negara tersebut sahabat alam bisa langsung menuju hotel yang sudah dipesan hal kecil ini sangat penting agar trapping sahabat alam menyenangkan tip yang ke enam aktifkan nomor ponsel mengaktifkan nomor ponsel ini sangat penting karena sahabat alam berada di negeri orang dengan selalu berkomunikasi dengan orang terdekat memberikan informasi kepada mereka jika sahabat alam baik-baik saja hal ini dilakukan agar saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan keluarga ataupun orang-orang terdekat bisa membantu sahabat alam tip berikutnya yang ketujuh adalah bawa barang-barang secukupnya dengan membawa barang secukupnya membuat trapping sahabat alam menyenangkan karena sahabat alam tidak perlu bawa banyak-banyak barang saat menuju ke bandara membawanya ke hotel atau berpindah hotel jadi dengan membawa barang secukupnya membuat mudah sahabat alam tidak ribet bahwa barang banyak-banyak apalagi berat tip ke delapan ketahui informasi di negara tujuan ini sangat-sangat penting tip terpeling pertama kali sebelum berpergian sahabat alam sudah mencari informasi cuaca di negara yang akan kita tuju dengan sahabat alam mengetahui cuaca sahabat alam bisa membawa perlengkapan misalnya perlengkapan musim dingin maka sahabat alam akan membawa pakaian tebal seperti jaket sepatu sarung tangan dan di kemusim panas sahabat alam bisa membawa baju kaos atau t-shirt yang tipis senal dan topi selain cuaca sahabat alam juga harus belajar bagaimana kebiasaan dan aturan yang tidak boleh dilanggar di negara tujuan sahabat alam tip kesembilan belajar dan mengerti bahasa inggris kemanapun sahabat alam berpergian minima bahasa inggris menjadi bahasa dunia ini sahabat alam mengerti lebih baik lah kalau sahabat alam bisa berbicara bahasa inggris karena bahasa inggris memang sangat perlu karena bahasa ini adalah bahasa internasional yang mempermudah sahabat alam untuk berkomunikasi saat berada di negara setempat jika sahabat alam tidak terlalu bisa dan mengerti maka bawalah buku kamus kecil kamus bahasa inggris yang biasanya digunakan untuk percakapan sehari-hari selain sahabat alam bisa membawa buku kamus kecil sahabat alam bisa juga bawa hp dengan aplikasi translate bahasa menurut saya bisa berbahasa inggris ini sangatlah penting selain sahabat alam bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sahabat alam bisa mengetahui tradisi mereka dengan berinteraksi dengan mereka tentu pastinya hal seperti ini akan menyenangkan tip terakhir tip yang ke sepuluh adalah cari tempat wisata gratis tidak ada salahnya sahabat alam saat sahabat alam berada di luar negeri di negeri orang kita mencari wisata yang gratis di sana selain sahabat alam bisa jalan-jalan sahabat alam juga bisa mendapatkan pengalaman baru saat di luar negeri dan pastinya membuat traveling sahabat alam menyenangkan dan dengan tetap hemat ingin traveling sahabat alam menyenangkan maka gunakan 10 tip traveling yang barusan saya uraikan apalagi untuk sahabat alam yang baru pertama kali ke luar negeri semoga 10 tip traveling yang barusan saya uraikan khususnya untuk sahabat alam yang baru pertama kali traveling ke luar negeri berguna untuk sahabat alam silahkan dicoba sahabat alam khususnya buat sahabat alam yang masih pengguna ingin melakukan traveling ke luar negeri melakukan suatu kegiatan mendaki gunung misalnya 10 tip yang barusan saya uraikan semoga menjadi referensi terutama kita harus mencari informasi dan referensi data-data yang lengkap dari tujuan traveling kita mungkin kalau kita ber-traveling masih di dalam negeri konsekuensinya masih mudah sementara kalau kita meng-traveling ke luar negeri apalagi mau melakukan seperti kegiatan outdoor petualangan mendaki gunung tentunya dari mulai dokumen paspor visa asuransi dan sebagainya ini harus benar-benar lengkap termasuk budget yang harus kita siapkan oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel saya Radyo Usman bersama Gap Channel salam kali selamat menikmati 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 selamat menikmati